Selamat menikmati 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 melakukan walaupun itu tidak sesuai tapi kita tetap bisa menjaga hatinya gitu ya tidak melukai tidak melukai tidak melukai tidak ngasih tau walaupun ngasih tau pun gitu ya ataupun ini kali ya mbak kalaupun kita mau kasih tau ada cara mbak atau yang sebaiknya kita diem aja ibu dan orang tua ya terutama ini ya iya jadi memang kita kan berbagi wawasan ya sama solmat-solmat lain kan ya kita berbagi wawasan misalnya bisa saja begini pertanggung jawaban itu setiap manusia itu sendiri-sendiri iya kan jadi begitu ibu marah sama orang lain yang kita lihat ibu marah sama orang ibu dosa nggak dosa kita kalau kita enggak kita enggak kita enggak tapi begitu ibu marah sama orang lalu kita negur ibu-ibu tersakiti tersinggung kita dosa nggak kita dosa jadi begitu jadi kalau kita melihat ibu itu gitu nah kita menyadari kan bahwa Al-Quran juga mengatakan bahwa kamu tidak bisa mencerahkan orang lain hanya aku kata Allah dan dia kalau dia mau nah jadi kita mau menegur ibu kenapa mau mencerahkan ibu nggak bisa kita tidak diberikan Tuhan kemampuan untuk mencerahkan orang lain kita nggak bisa berarti sudah pandang lingkungan selama ini yang aku pakai tuh beda banget ya melihat seperti itu kan nggak boleh gitu ya tegur gitu ya walaupun tegurnya gini Mbak ii mama jangan gitu boleh kalau kita rasa ibu kita tidak tersinggung boleh yang penting itu ya karena kan kita yang tahu orang tidak seperti apa kita yang kenal sama tua kita kalau kita tahu orang tidak seperti apa ya kita lakukan seperti yang dia suka gitu oke jadi boleh nggak ngasih tahu ibu sebenarnya gini itu kan tadi ya boleh kalau dia nggak marah tapi sejatinya aku cuma mau tanya nih misalnya misalnya aku jadi ibu deh aku mau tanya nih adakah ibu adakah manusia muslim lah yang tahu bahwa marah itu sebenarnya nggak boleh ya semua ibu tahu kan tahu kan kalau udah tahu mau ngasih tahu nggak nggak perlu ya nah kalau kita mau menegur ibu ngasih rumah mama tuh nggak boleh gini-gini jangan bilang itu sebagai ibadah itu maksudnya pasti mau ngelurusin ibu itu ada nafsu disitu terselit wow ternyata ya mbak ya iya walaupun iya nggak tahu ya ternyata ada nafsu disitu ada pengen merubah orang padahal pengen merubah merubah itu merubah sementara iya sementara kita nggak dikasih kemampuan bisa merubah orang mencerahkan orang nggak bisa apapun siapa puji ya mbak nggak bisa nabi aja nggak bisa sama anak-anaknya nabi lu nggak bisa nabi nu rasulullah s.w.t terhadap amannya nggak bisa lalu kita siapa nah ini membuat kita sulit tapi kalau kita menyadari bahwa apa namanya kalau kita menyadari ya bahwa kita tidak bisa mencerahkan orang lain orang lain kita akan mampu untuk melihat aja dijem aja dijem aja dijem aja dijem aja dijem aja ada perintah ada perintah ya untuk mengingatkan tapi tapi kalau sampai menyakiti nggak bisa siapapun tuh siapapun nggak boleh apalagi ibu apalagi ibu orang tua pengecualian pengecualian tidak boleh kita sakit di sedikit pun nggak boleh makanya ah aja nggak boleh nah lalu bagaimana nih kalau kayak gitu nah itulah gunanya kita berbagi wawasan karena banyak cara makanya kita suka misalnya ke nanya nih teman-teman yang sekolah atau apa gimana sih cara ngomong anak 5 tahun gimana itu kan berbagi wawasan iya nah kalau aku biasanya kalau mama lagi marah-marah gitu dulu apa-apa itu langsung aku coba gini mah mau makan gitu mah kita jalan yuk alihkan kita tahu apa yang dia suka dan dia suka ya suka gitu tapi kalau gini mah jangan gitu pasti self-defense-nya keluar itu memang sifatnya manusia gitu ya kalau ditegur perilakunya self-defense akan keluar langsung naik tapi kalau kita ajak mikir nah dia oh gitu tapi ibu gak boleh masalahnya ibu ibu itu tidak boleh apapun pengecualiannya pengecualian pengecualian ya itu nah kalau kita ajak iya sesuatu yang kita enakin dia senang ya tapi dengan sudut pandang spiritual itu sih pakem banget sih mba iya iya bahwa ibu itu kita tidak bisa mencerahkan siapapun dan ibu itu pengecualian orang tua iya 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 nah kita itu kan apa ruginya kalo kita berbuat menyakiti ibu ruginya itu kita gak dapet ridho Allah disitu sementara kita hidup itu butuh Allah ridho iya mau apa lagi iya apa apa indikator Allah ridho nah Al-Quran mengatakan Allah ridho itu membuat rasa kita tendang jadi walaupun kita wangit banyak kaya kita menjabat gitu tapi kalo gak bahagia gak enak iya banyak orang kaya bunuh diri itu kenapa gak bahagia kenapa Allah gak ribut itu yang kita butuh disitu begitu ada ridho Allah turun tuh kita enak walaupun gak punya uang coba kita lihat orang-orang yang berbakti sama orang tuanya walaupun gak punya uang mereka enak aja bukan berarti kan kalo nah itulah banyak persepsi lingkungan ya kalo durhaka sama orang tua nanti hidupnya miskin enggak tuh banyak orang durhaka hidupnya kaya-kaya gak ada hubungan gitu ya kekayaan tuh gak ada hubungan dengan ketaatan seseorang gak ada nabi-nabi tuh taat banget benar miskin gak ada hubungan bukan berarti kalo saya taat saya kaya enggak yang pasti yang pasti jiwa saya taat jiwa saya damai dan kerap apapun situasinya apapun mau liat ibu marang mau liat ibu apa gitu ya kalo kita tetep menjalankan sesuai yang Allah mau tidak menyakiti hati ibu iya iya karena ya itu tugas itu yang mbak Inka bilang pertangg jawaban masing-masing ya karena kita kan juga tugas masing-masing ya mbak ya iya karena kan itu yaudah itu kita sebagai anak ya aku ngomong sebagai memposisikan aku sebagai seorang anak juga gitu kan Ya pada saat ibu seperti yang tadi mbak Santi sharing, itu ya berarti nyim aja ya lebih baik ya. Memang kita gak tau juga kan, kita gak ada yang tau isi hati ibu saat kita atau gimana. Yang pasti ini konteks untuk kita sebagai anak, kita gak boleh pakai ini sebagai ibu kepada anak. Iya, beda lagi ya. Ini beda lagi. Kalau kita pakai ini, kalau kita pakai ini sebagai ibu kita pakai ini kepada anak, kita kan zolin. Jadi saya makanya maaf ya sama anak. Jadi ini kita benar-benar pakai ini untuk ibu kita, kita sebagai anak. Kita sebagai anak terhadap orang tua ya, ibu dan bapak. Ibu, bapak, mertua. Sama kan mertua kan juga jadi orang tua ya mbak ya. Jadi begitu menikah langsung empat pengecualian kita. Orang tua sendiri kandung dan mertua. Iya gitu. Jadi memang ini penting sekali. Karena Allah itu ridho nya disitu. Jadi memang kita harus memburu berbagai cara, seribu satu macam cara. Supaya ini bisa kita, tugas ini bisa kita laksanakan. Memfasilitasi kebahagiaan orang tua. Karena ridho Allah ada disitu. Jadi kita harus buru caranya. Terserah gimana caranya. Jangan sampai menyakiti atau melukai hati nya. Nah. Temen itu ada yang gak cocok gitu mbak sama ibu mertuanya. Iya. Ya disitu justru bagaimana ya. Gak cocok itu kan karena dia melihat persepsinya. Orang tua kan harusnya gini, gini. Gak bisa. Harusnya itu kita yang pegang sebagai ibu. Saya kan orang tua saya harusnya gini, gini, gini. Kita jadi ibu. Tapi sebagai anak gak boleh. Sebagai anak, nomor satu orang tua utama. Ini ketukar konteksnya. Yang untuk ibu dipakai anak. Anak ya. Terbalik-balik. Dan satu lagi. Kita kan juga punya anak. Kita bertiga kan udah punya anak ya. Nah. Sebenarnya kan kita dititipkan juga jiwa anak. Dari Allah kan. Kepada kita. Untuk dibina. Menjadi takwa. Gitu kan. Nah. Sadari bahwa. Kita kan. Diminta pertanggung jawaban. Dalam membina anak. Nah. Ketika anak itu. Memperis kita ke anak gitu ya. Jadi bukan kelakuan anak ya bukan. Tapi bagaimana kita ke anak. Ketika kita menyakiti hati ibu kita. Ya kan. Nah. Anak itu. Selalu lupa dengan apa yang dia dengar. Tapi dia gak pernah lupa sama apa yang dia lihat. Jadi ketika kita. Menyakiti hati ibu kita. Kita lagi nasihatin dia. Nah. Ibu itu nomor sekian. Ibu kalau salah harus gimana. Ibu akan kita bertanggung jawabkan. Walaupun nanti mungkin anaknya soleh ya. Ya. Tetapi akan kita bertanggung. Kita sudah ada saat. Memberi contoh yang. Tidak sesuai. Contoh. Itu nasihat itu. Oh itu nasihat. Itu memupuk anak. Jadi makanya penting banget ditanya. Iya. Salah. Iya. Kita akan diminta pertanggung jawab loh. Kita akan diminta pertanggung jawabannya itu. Ya anak-anak kita melihat. Anak kita lihat. Ya. Nah jadi. Dan berlaku kita keluar dari kesadaran kita lagi. Iya. Iya. Dari persepsi kita. Dari persepsi kita ya. Gitu. Jadi hati-hati ini. Ini sekeping matauan nih. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Di situ kecanggihan Tuhan. Kalau kita berhasil. Kita berhasil melakukan tugas mengutamakan ibu. Di satu sisi kita. Kalau ridho. Di satu sisi anak kita dipupuk. Dengan kebenaran Al Purna. Aduh. Merinding. Aduh. Benar-benar. Benar-benar. Malah ya banget ya Tangeri. Malahan. Iya. Iya. Nanti, pokoknya memang begitu. Kayak kita kalau di depan anak kita marah. Kan sama juga kita menasehati dia dengan anak. Sama ibu boleh begitu loh gitu ya. Boleh begitu. Atau solusinya permasalahan itu adalah marah. Kita bisa merasakan betapa pentingnya kita punya rasa ibu itu utama gitu ya. Aku pernah nih aku. Aku cuma pengen membuktikan. Karena ini harus kita buktikan baru kita bisa melakukan. Selama kita belum buktikan kita gak bisa lakukan. Iya. Jadi harus action terus gitu. Iya. Jadi waktu itu aku punya temen dari Amerika datang. Nah temen itu sahabat banget sebangku waktu SMP. Waktu udah umur 30. Berarti aku tuh belum ketemu tuh 35 tahun lebih sama dia. Terus dia bilang ginkah. Ya Allah kah. Pengen ketemu. Tapi gue ternyata tuh besok udah harus berangkat pesawat. Dia bilang. Aku punya waktu nih jam 10 pagi besok. Ketemuan yuk. Ayo gitu. Akhirnya. Tapi aku cuma punya waktu 10 menit. Dia bilang. Karena aku aku perlu janji-janji sama orang. Oke deh. Wah udah nih. Kan angin banget ya. Mau ketemu gitu kan. Langsung ke sana. Begitu. Kejanjiannya di Citos nih. Pas mau ke Citos. Biar lebih puteran gitu. Tiba-tiba kering loh. Si temenku udah bilang. Kak gue dari Citos. Ya. Pas lagi gini kering. Halo. Inka. Eh iya ma. Soalnya bilang. Kak mama mau. Mama mau ditemenin sama Inka. Hah. Bentar ya ma. Inka ke temen-temen dulu. Sebentar aja 10 menit. Abis itu Inka ke situ. Engga mau. Maunya sama Inka sekarang gitu. Tapi emang kenapa. Engga mama. Pengen nama Inka aja. Oh iya. Disana ada adik. Ada si boy. Beli gitu adik. Ada. Engga mau. Engga maunya sama Inka. Cucunya ada kesayangannya dia juga. Itu ada enggak. Ada. Inka mau ketemu. Inka mau sama. Mama mau sama. Aku tuh langsung gini. Allah. Oke. Kalau Allah bilang. Mau milih apa. Milih Ego. Atau milih aku. Aku korbankan Ego. Lalu aku telfon. Aku bilang. Nen. Maaf ya. Gue lebih baik berantem sama lo. Daripada gue nyakitin hati ibu. Langsung balik. Jadi enggak ada argumen. Engga ada apa. Karena aku mau membuktikan. Ternyata. Ternyata waktu aku balik. Itu hati tuh emang enak. Dan Tuhan membantu. Masuk ke dalam temen aku. Itu oke kak. Emang ibu nomor satu. Jadi memang itu caranya membuktikan. Kita harus buktikan. Iya. Bahwa. Betul. Kita harus bisa merasakan. Ibu itu nomor satu. Dan harus terus menerus. Sehingga. Disini akan. Terjadi perubahan. Kedalaman keyakinan. Dari mana tadinya kita cuma ilmu yakin. Ibu. Ibu tapi kita marahin ibu gitu ya. Menjadi ainul yakin. Dan itu akan berproses terus sampai hakul yakin. Jadi jangan. Kan. Mau ngomong. Mau. Nyakit ini ada gak bisa. Gitu. Jadi itu harus kita terus buktikan. Begitu ya cara membuktikan ya. Bener-bener action. Harus action. Gak bisa dengan. Apalagi baca-baca. Iya. Nge-rap gitu kan. Astagfirullah. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa terjadi. Action gitu. Bukan begitu ya. Bukan begitu. Ya pendomaan hidup. Bukan apa ajaran. Harus kita gunakan. Ajaran itu. Untuk. Bagaimana. Kita berlaku dengan benar. Awalnya mungkin. Mungkin awalnya emang gak enak kalian layan. Oh gak enak dong. Gak serang. Gak serang. Mama kan ketemu. Ini kan kapan lagi. Sekali seumur hidup kali. Dia dari Amerika ke sini. Belum tentu balik lagi. Tapi Tuhan bilang. Bener-bener ya. Logis sebelum kan gitu. Sesuai sama aja. Al-Quran. Pasti logis. Tapi logis belum tentu. Tentu sesuai dengan al-Quran. Belum tentu benar. Belum tentu benar. Belum tentu benar. Karena kita mau. Bener. Iya. Betul. Makanya bahaya. Sersi. Terus Mbak tadi kan. Kalau dari yang tadi Mbak Indica sharing gitu kan. Omrohan kita juga. Kalau aku. Boleh berasumsi dari Mbak Santi ini. Soalnya Mbak Santi ini kan. Mungkin. Seusia kali ya sih. Nama kita. Iya. Usia matang. Iya. Usia matang aja masih salah. Nah. Terus Mbak. Kan. Bagaimana gitu. Maksudnya. Kalau misalkan. Saya aku. Aku kan nikah cukup muda ya. Gitu. Terus. Dalam kondisi. Masih berjiwa. Gejolak. Usia. Emosi. Belum. Ya kan emosi. Tikat emosi. Belum. Stabil lah. Gitu. Udah punya anak. Gitu. Terus. Nah itu. Aku sebagai ibu. Itu kepada anakku. Itu gimana tuh Mbak. Ini ceritanya yang muda ini. Dia sebagai anak ke ibunya. Atau dia kepada anakku. Kepada anakku. Kepada anaknya juga. Terus. Kepada anaknya juga. Kalau usia muda misalnya. Emosi tuh. Ini gak sih. Mempengaruhinya sih Mbak. Berarti. Kan ini. Kondisi ini. Kita berbicara spiritual. Tentu dari A sampai Z. Kita terbimbing. Al-Quran dan Zum'ah. Kita gak bisa keluar dari situ. Itu kita harus sepakati. Ya. Al-Quran dan Z. Kita harus sepakati. Saya harus sepakati. Rasulullah sudah 500 tahun yang lalu sudah menyampaikan, dalam tubuh manusia ada segung badan, apabila daging itu baik, baik seluruh perilakunya, daging itu bernama kalbu atau hati, jadi perilaku kita ditentukan oleh isi kalbu, bukan oleh usia, banyak usia muda, dia belajar agama, hatinya bagus, dia taas, banyak usia tua, walaupun dia tua, tapi kalau dia isinya disi persepsi nanu Qur'ani, ya sesuai lah perilakunya dengan persepsi yang dimiliki di dalam kalbunya, makanya ini persepsi lingkungan, hati-hati, perilaku ditentukan oleh lingkungan, perilaku ditentukan usia, enggak, enggak ngaruh ya, padahal ini ya, kalau menurut aku ya, hadis Rasulullah ini sebenarnya ya, ini sesuatu banget buat aku, bagi aku yang pengen seumur hidup berperilaku taat, ini sesuatu banget, bayangin, aku pengen taat, tapi aku enggak ngerti caranya, bayangin dong, ini kan clue ya, bahwa pengen taat, tahu gak mau mengisi ngapain, isi kalbu kamu, bukan isi otak kamu, sebetulnya ya, sebetulnya gitu, jadi sekarang kan yang terjadi, aku mengisi otak, aku hafal-hafal, aku baca-baca, itu kan pekerjaan otak, hafal-hafal, baca-baca, bahasa, aku belajarnya gitu loh, lalu apa hubungannya, setelah aku mengerti bahasa ini, ibu itu nomor satu, enggak terjadi sampai sekarang, kan aku kan pelaku sejarah ya, ternyata enggak gitu, ternyata harus ada action, yang aku harus lakukan, aku pikir, dengan aku punya pembimbing guru yang hebat, aku bisa menjadi seperti dia, ternyata enggak bisa, nabi aja enggak bisa kepada pamannya, ternyata aku harus melakukan ini sendiri, jadi bagi tadi, misalnya kita usianya muda, lalu kita jadi emosional, sebenarnya gampang, apakah bisa dirubah, bisa kata Rasulullah, karakter itu bisa dirubah, selama dia mau, karena yang dirubah berarti kan fisikamunya, selama dia mau, dia bisa, gitu, jadi enggak ada yang, aduh maaf ya, saya marah sama kamu, kamu ngertiinnya, abis dari sananya, enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa tuh ya mbak, kan selama ini suka begitu ya, udah sifat, udah sifat susah, itu kan, itu kan sebenarnya sama juga nyalain Tuhan, masa dari lahir aku udah marah, lah Tuhan ditunjuk, oh gitu, Tuhan kan memberikan karbu putih bersih, semua manusia, halif itu, itu, jadi kita enggak bisa lah nih, oh maksudnya manusia halif itu itu ya, iya, semuanya sama dan cenderung berbuat baik, dan bagaimana terus kita mengolahnya ya, semisinya, nah itu-itulah kenapa, persatu lingkungan lagi nih, bahwa agama itu buat orang tua, jadi nanti aja belajar agama kalau udah tua, padahal agama itu adalah pedoman hidup, bagaimana kita melewati hidup, begitu akil balik, kita sudah harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita, nah itu tergantung bagaimana kita melewati hidup ini, apakah sesuai aturan atau tidak, nah berarti apa, kapan waktunya belajar agama, begitu akil balik, belajar agama, sebelum akil balik, enggak perlu belajar agama, kenapa? Belum mampu kabutnya, senatulahnya begitu, jadi kalau kita marah-marah sama anak kita nih, belum akil balik, ayo solat, solat, kita dosa, dan percuma, percuma, karena gak nyampe juga deh, gak bisa, dia belum bisa, terus kita bilang ini dari Tuhan, enggak bisa, dia cuma tahu dari ibu bapak, semua kenyamanan, tapi begitu di April balik, masih agama baru, dia mulai paham, baru memang kalunya memang sudah disiakan untuk mulai, gitu ya, bagaimana menggiring supaya anak ini mau belajar agama, dia melihat perilaku kita, kalau perilaku kita cari, dia gini, kok mana bisa ya, begitu, gimana sih? benar lagi, gitu ya, gitu.. iya benar lagi, berhasil nggak mau belajar agama, sekarang kalau perilaku kita eror deh, pasti gak perlu belajar ya, gak perlu lah, semua udah bisa, kalau error mah gitu aja, jadi banyak contohnya, lebih banyak contohnya. jadi kalau bagian usia muda, udah keburukan gitu, ya sudah, sudah terjadi, tapi ini apa namanya tenang aja banyak cara untuk bisa menjadi taat tapi untuk masuk segal cuma satu cara hanya melalui ketaatan gak ada yang lain hanya tapi untuk menjadi taat banyak cara silahkan gunakan metode yang lain mau metode tafsir mau metode zikir mau metode tafadfur terserah mau metode tafsir silahkan itu semua namanya metode silahkan cara cari yang bisa membuat kita taat tapi ketika melakukan cara-cara itu tidak juga taat keluar ganti jangan rela dengan cara yang sama harus ganti sampai keluar kenapa karena kesempatan hidup kita cuma satu kali tidak ada kesempatan yang kedua dan pertanggung jawaban menanti kita disana dan ekoset ini tentang kepada ibu yang balik lagi ibu adalah surga dibuat apa kakinya perumpamaan lo ya maksudnya cium cium ya bukan terus kita berada di surga gitu kan itu ilustrasi itu kan persepsi lingkungan nah itulah ya karena kita jarang menggunakan hati jadi permisalan nggak bisa ditantep jadi ditantepnya pakai akar sebagai sesuatu yang letterless surga di bawah lapak kaki ibu dicuci kaki ibunya dibinum airnya kalau kakinya kakinya di amputasi gimana nggak bisa masuk surga dong jadi itu sebenarnya berapa pentingnya menyadarkan kita betapa mulianya jadi jangan main 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 nah sama satu lagi nih pengalaman kan aku pelaku ya dulu ya pelaku sejarah ya aku tuh sama mama juga sering wah sering ribut gitu nah memang beruntung aku ketemu metode ini jadi aku jadi lebih gampang gitu udah pakai sudut pandang ini pakai sudut pandang oh gitu-gitu nah yang bahaya itu yang bahaya itu ketika hadis ini dikatakan surga di bawah lapak kaki ibu ini kita terimanya letterless kesini bukan sebagai perumpamaan karena hati kan nggak bisa mikir dia butuh kepermisalan kan baru bisa merasa oh maksudnya itu gitu ya nah kalau kita pakai akar kita nerima surga di telapak kaki ibu itu kaki ibu kita cuci ya jadi kalau kita udah cuci airnya kakinya kita minum kita tenang terus kita gini maafin aku ya ma udah besoknya berantem lagi nah itu jadi susah tapi kalau kita utamakan ibu itu itu tidak terbendung sampai kiamat kita bisa tidak mengatiti hatinya yang mengutamakan ibu kan ya rasa iya rasa dan apapun gitu ya Mbak kalau misalnya ibunya udah meninggal gimana ya nggak papa orangnya udah meninggal ya sudah selesai sekarang bagaimana bagaimana anaknya gitu gimana aku nih misalnya ibu meninggal terus ya aku kan menyesal ya aku bagaimana gitu terus sudah terjadi tapi kan sadari walaupun dosa kita sebu banyak bui di lautan bisa diampuni kan gitu dengan kita bertobat melakukan tobat dan jangan lupa kita kan punya ibu lagi ada matua ada tante kan ibu itu cuma titipan ditaruh disitu kan kita bukan milik ibu kita bukan anaknya kita milik Tuhan jadi kita milik Tuhan itu bisa Mbak maaf kalau dengan ibu kalau mantan bertuah nggak ada mantan kalau aku karena kalau buat aku sama posisinya sama orangnya semua ibu kenapa kenapa iya tante aja bisa diantep ibu iya kenapa dengan kita kan itu hati kita bisa aja tante kita nggak nantep kita anaknya ya tapi hati kita itu memudahkan kita melakukan aturan main Tuhan Tuhan akan ridho kita yang pasti kita harus punya sebenarnya memang untuk membahas ini spiritual kita harus punya modal aku adalah jiwa tanpa modal menyadari aku adalah jiwa ini akan jadi teori karena ada ibu kandung ada ibu tiri itu kan raga teori kalau spiritual kan nggak lah kamu adalah ruh yang kutiupkan di janin berumur 4 bulan lalu kamu akan melanjutkan perjalanan ke alam dunia setelah itu kamu melanjutkan perjalanan ke alam kubur abis itu kamu melanjutkan perjalanan ke alam akhirat jadi kamu di perut ibumu hanya 5 bulan jadi kamu yang manusia sejati bukan yang ini ketika milik Tuhan itu diambil jasadnya dikembalikan kepada orang tua ini kan punya kamu jadi kita ini yang mana Imka ya bukan yang ini ya kan jadi ketika ibu kita udah meninggal ya nggak apa-apa orang kita nggak punya ibu sejatinya hakikatnya kan kita titipan ya 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 bagaimana Somet Santi semoga apa yang disampaikan ke Mea dan kita sharing hari ini bisa membantu Somet Santi untuk menambah wawasannya dan juga merubah sudut pandangnya bisa memilih untuk menggunakan sudut pandang yang menjadi tidak masalah ini kalau memang pengen tidak ada masalah kalau aku mau pasti bisa kalau aku mau pasti bisa ya Somet jangan lupa untuk subscribe, share, komen, and like di link di bawah ini kalau begitu Mimi, Pak Inka, dan Sindy pamit dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya Somet Somet Somet